terus bicaranya sama saya bukan sama dia bicaranya sama saya Assalamualaikum gimana ini dengan siapa batam batam yang muruknya bapak atau ibu dua-duanya keluarga satu keluarga iya iya oke 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 ah keluhannya ini udah mau reaksi juga kosel tornenko aja Oh sering kerasukan udah konsumsi pernah konsumsi herbal saya enggak ada saya beli udah sudah beli sudah minum jarang minumnya ya kadang-kadang ini udah reaksi pula harus diminum rutin dia nggak papa diminum reaksi nggak papa karena awal-awal memang seperti itu tapi nanti lama-lama dia akan lemah ya nanti Ibu Insya Allah saya kasih hadiah minyak wangi kasturi nanti syaratnya nanti malam harus ikut live malam ikut pagi ikut nanti-nanti malam ikut live karena karena kan saya akan umumkan kalau nggak live saya nggak bisa kasih tapi kalau ikut live nanti saya kasih saya akan cantumkan nama minyak wangi kasturi yang saya udah saya rukia nanti itu dipakai ya Ibu Ibu tenang dulu jangan jangan mau reaksi dulu ini belum dimulai nih santai 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 teluhannya apa Bapak lain cerita Bapak yang sering ini benci suami sama saya tuh sering benci dia maunya sebelum pisah dia mau membungkaku terus ya kerasukannya ini terus sekarang pun suka saya pun ada kayak kayak mau masuk Oh dia minta terus memisahkan gitu intinya Oh dia belum bisa berhenti-berhenti gitu datang jenisnya iya iya jadi intinya kalau maunya nyakit saya mengusir saya jangan jangan dekat saya gitu jangan di rumah gitu pergi kalau nggak pergi mau dimasuk terus kemasikan terus gitu intinya gitu aja mau misahin keluarga misahin keluarga tapi kalau dari ibu-ibunya sendiri Oke Kak ngomong-ngomong tidak mau bilang nggak mau bilang nggak mau bilang nggak mau bilang fokus-fokus itu jennya bilang iya jennya bilang iya oke Bapak suaminya kan sudah punya anak belum mudah ini anak saya kuna sekarang agak demang ini anak saya bilang iya jennya ngimpi dia Oh iya berarti dari dari ibu udah ke anak Oke gini saya kasih tips ya untuk Bapak untuk mengalahkan jin yang ada di dalam tubuh ibu ini tolong dipraktekkan ya prakteknya apa kalau kalau gangguannya seperti ini maka enggak apa-apa yang Bapak yang denger nggak apa-apa kalau kalau pengaruh gangguannya seperti ini maka biasanya yang paling dihalangi adalah hubungan badan ya betul betul maka obatnya adalah lakukan hubungan hubungan badan rutin setiap hari walaupun istri kerasukan buat aja tapi sudah di jadwal ya jadwal dengan istri ada kesempatan walaupun kerasukan dia 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 jennya sudah tahu kalau itu kelemahannya walaupun dia kerasukan Bapak buat saja ya setiap hari buat sekali itu obatnya sudah ya iya sadar ya sadar memang ada yang bawa Pak Ustadz iya Pak Ustadz saya sadar Ustadz iya Bu nggak apa-apa Bu saya sadar iya katanya bukan milik kau sama saya tuh gitu bilangnya dia Pak Ustadz kalau mau berhubungan iya tidak usah dipakai handset dulu ya 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 benar kami Pak Ustadz oke kan dulu gangguan ini dia menghalangi untuk bisa melakukan hubungan badan betul ya betul Pak Ustadz dan satu hari minimal satu kali dan ini harus dipaksakan walaupun istri sudah kerasukan justru ketika dia kerasukan sudah Bapak buat aja umum badan dengar ya tapi Pak Ustadz gini terus terang aja ya jadinya tuh sama saya tuh kayak jadi lemah gitu Pak Ustadz jadi apa jadi dia kayak mau nah itu langsung siberabatnya tidur gitu Pak Ustadz oh nggak apa-apa nggak apa-apa Pak satu dua kali pertama-tama memang seperti itu Bapak buat aja walaupun cuman Bapak yang bisa menyalurkan dia nggak merasakan nikmat apa-apa nggak apa-apa itu terakhirnya nanti lama-lama itu akan melemahkan Pak Ustadz Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya Pak Ustadz kan terasa juga Pak Ustadz kalau dia tidur tuh dia kepanasan kalau tidur sama saya tuh saya kepanasan karena karena selama ini Bapak ikut kan jadi akhirnya Bapak nggak perlu dia Bapak nggak perlu dia karena karena dia rasa sakit padahal sebetulnya itu gangguan dari istrinya jadi mulai dari sekarang justru Bapak harus serling perlu istri kemudian kasih dia kasih sayang kemudian hubungan badan harus dirutinkan ya walaupun dia kerasukan walaupun dia bilang sakit udah buat aja ya Pak Ustadz karena itu nanti akan melemahkan gangguan jin ya paham ya 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 oke Bapak tipunya itu supaya gangguan sihir yang merusak maserangga ini akan hilang dan ini saya sudah praktekkan ke banyak orang dan berhasil Pak ya jadi Bapak ini amin amin jadi wajib setiap hari harus dibuat setiap hari harus dibuat setiap hari harus dibuat jadi paling haid jadi Bapak stamina dipuaskan hari-hari karena ini serapi untuk kesembuhan istri Bapak nah ya nggak ada lain ini yang paling utama ini yang paling utama dulu nah setelah itu baru rupiah yang lain ini sudah ditambahkan ya siap ya Pak dipraktekkan ya ya nah insya Allah ya sudah sekarang saya akan rupiah ini dibuka supaya bisa bisa ini lagi apa keluhannya kalau anaknya apa keluhannya apa keluhannya tadi malam saya mimpi Pak Ustadz mimpi apa mimpi kayak apa itu namanya dibawa sama laki-laki tapi saya nggak mau paginya badan saya demam tapi pasti saya dingin iya oke nanti kalau bisa kalau live saya satu keluarga ya ini anaknya juga harus ikut itu semuanya ikut Pak Ustadz keluarga kakak berada sini kumpul Pak Ustadz oh bagus sekali gitu dengarkan live saya nanti insya Allah dengarkan ayat-ayat rupiah saya ya supaya jinnya keluar dan izin Allah nanti kalau kalau nggak keluar juga saya datangi ke Batam sana biar saya ya oh takut kalau nggak nggak keluar nanti saya datang ke Batam sana ya nah kenapa masih di dalam tubuh dia ayo ayo bicara coba kenapa kamu bisa saya nggak mau dia saya nggak mau dia terus eh bicaranya sama saya bukan sama dia bicaranya sama saya saya nggak mau dia kenapa kamu dia saya nggak suka kamu siapa saya tak akan pergi sebelum dia kisah kalau kamu nggak keluar saya nanti datang ke Batam saya datang ke Batam saya cambuk kamu nanti dengar saya wai bangsa jin mana aina mata kunu ya tibi kumullahu jamian inna Allah ala kulisya yang kodi kalau kamu nggak keluar awas kamu saya datang nanti ke Batam nanti saya ada jadwal ngisi training di sana saya dengar kamu dengar kamu ya sejin itu diciptakan untuk beribadah bukan untuk bermaksiat Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah bukan untuk buat zolim kamu tahu nggak kalau kamu masuk dalam tubuh ibu ini kamu zolim tahu nggak nah iya kamu tahu tapi kenapa kamu masuk sekarang dengar saya saya mau ajak kamu untuk bertobat kepada Allah saya nggak mau sakitin kamu saya mau tolong kamu kamu mau ditolong nggak ha saya bukan mau menyakiti kamu saya mau tolong kamu kamu mau ditolong tidak jinn mana jinnnya bicara sama saya saya mau tolong kamu kalau kamu mau ditolong dengan saya 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 bukan mau menyakiti kamu sudah kamu jadi jinn yang merdeka lah tidak terikat dengan manusia kan enak hidup kamu kalau di luar jangan ada jangan urusin urusan manusia punya agama nggak kamu nggak nggak punya agama oh pantas lah pergi setelah mereka pisah saya akan pergi setelah mereka pisah mereka tidak akan pisah justru kamu yang akan tersakiti makanya saya datang kesini untuk selamatkan kamu untuk bantu kamu nanti setiap hari mereka dengarkan ayat-ayat Al-Quran saya terbakar kamu sekarang ini solusi kamu adalah kamu taubat ikhlas dan keluar dari tubuh ibu ini jangan lagi masuk kamu tinggal di alam kamu dan cari jodoh kamu di alam kamu sana jangan lagi berhubungan dengan manusia paham nggak kamu masuk sendiri atau di utus ini nah makanya kamu di utus kamu terikat kan kamu tersiksa kan mau saya tolong nggak supaya nggak terikat supaya kamu nggak tersiksa mau nggak saya tolong mau saya tolong kamu dipaksa disini kan nah makanya kalau kamu ikut kata-kata saya kamu akan selamat tidak lagi diperbudak sama dukun kamu bisa hidup bebas hidup di alammu sendiri nggak perlu berhubungan dengan manusia mau nggak saya tolong mau kalau mau syaratnya pertama kamu harus taubat masuk Islam taubat saya akan doakan supaya ikatan sihir yang mengikat kamu terputus dan kamu bisa keluar dari tubuh ibu ini mau mau oke syahadat ikut saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad ar rasulullah oke bertaubat astagfirullah al-nazim semua semua pengikut kamu suruh taubat astagfirullah al-nazim semuanya suruh taubat ayo syahadat semuanya pengikut kamu suruh syahadat semua-semua ikut saya sekali lagi semuanya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad ar rasulullah aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan muhammad adalah utusan Allah iktifar astagfirullah al-nazim astagfirullah al-nazim ibu lepas saja ya biar jinnya yang komunikasi dengan saya astagfirullah al-nazim ayo ayo semuanya iktifar astagfirullah al-nazim semua jin yang ada dalam tubuh ini iktifar astagfirullah al-nazim astagfirullah al-nazim oke saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran untuk memutuskan ikatan-ikatan sihir yang ada dalam tubuh ibu ini sehingga kalian menjadi jin yang merdeka setelah itu keluar dan tinggal di masjid ada masjid gak dekat situ ada masjid dekat situ nanti jinnya tinggal di situ jin yang sudah bersyahadat sudah masuk islam tinggal di sana saya bacakan ayat ibu matanya dipejamkan dengar ya wahai bangsa jin dengarkan ayat-ayat ini ayat-ayat ini akan memutuskan ikatan-ikatan sihir yang membelenggu kalian setelah itu dengar saya keluar dan masuk ke masjid ya saya bacakan Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati